Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel ini dan saya Apat akan membawakan sesuatu hal yang baru kalau nggak baru nggak akan dibawakan disini kan ya karena di isokutek ini khusus untuk membahas sesuatu hal-hal yang baru khususnya di dunia teknologi apa sih yang akan kita bahas kali ini saya cerita dulu jadi belakangan ini saya itu memantau mengamati dan memperhatikan satu akun ofisial Instagram itu memposting suatu hal yang baru tadi itu jadi disitu di akun Instagramnya itu ada sebuah countdown atau hitung mundur untuk perilisan produk baru dari mereka ya kalau teman-teman enggak ini pasti tahu oh ini nih yang mau dibicarakan tapi untuk teman-teman yang nggak enggak di luar sana jadi saya itu mengamati Instagramnya Asus Indonesia nah produk barunya ini apa sih ini bukan produk andalan atau bukan produk high-end atau bukan produk gaming atau bukan produk yang wah dari Asus jadi kalau misalkan teman-teman mengharapkan saya akan menyampaikan sesuatu hal baru itu berkaitan dengan teknologi terbaru dan yang wah-wah yang memiliki performa yang luar biasa kayaknya ditonton cukup sekian aja gitu tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana yang mungkin bingung mencarikan laptop anaknya ini adalah video yang pas dan mantap jadi Asus ingin mengumumkan atau akan merilis sebuah laptop yang diperuntukkan untuk pembelajaran yang bernama BR1100 series nah di BR1100 series ini itu ada dua model ada BR1100C ada BR1100F Nah apa bedanya kita bahas nanti yang terpenting BR1100 series ini itu diperuntukkan untuk pembelajaran anak-anak usia 6-13 tahun kalau di kita itu SD lah ya oke di sini ini kita akan membahas desainnya dulu kan tadi ada BR1100C dan BR1100F nah dari desainnya ini udah kelihatan bedanya kalau BR1100C dia seperti laptop kebanyakan ya udah laptop biasa gitu kemudian kalau yang BR1100F itu dia touchscreen yang lainnya bisa dilipat atau istilah kerennya itu convertible gitu nah terus apa bedanya desainnya sama yang laptop yang ada saat ini oke tunggu dulu jadi di sini Asus membranding desain dari BR1100 series ini itu dengan education incredible toughness udah ada kata-kata toughness kuat kokoh gitu kenapa dibilang toughness tadi yang pertama disekeliling dari kedua model tadi itu baik yang C ataupun yang F disekeliling bodinya itu dilapisi dengan karet lagi jadi kalau misalkan nggak sengaja jatuh kemudian nggak sengaja ke bentur apa ini masih aman jadi nggak perlu khawatir anak-anak bapak dan ibu di luar sana memainkan laptop ini misalkan di atas meja tiba-tiba jatuh nggak perlu khawatir dan ini bisa jatuh klaimnya di asus itu sampai ketinggian 120 cm jadi aman toh yang kedua yaitu mengenai keyboardnya nah keyboardnya ini anti tumpahan bukan anti tumpahan tahan tumpahan sekarang kan pembelajaran online semuanya lagi dengerin gurunya online gitu tiba-tiba sambil makan tiba-tiba tumpah di keyboardnya nah ini si BR1100 ini itu diklaim keyboardnya itu tahan tumpahan cairan dan bukan hanya itu saja untuk cover atas dan cover bawah dari layarnya ini sendiri itu bisa tahan tekanan sampai 28 kg jadi kalau misalkan anak bapak ibu ini beratnya nggak sampai 28 kg duduk di atasnya layarnya enggak masalah gitu jadi memang ini bener-bener itu toughness kuat kokoh dan memang cocok untuk dipakai anak-anak yang notabene kalau misalkan lagi bermain gadget atau bermain laptop itu agak sedikit kawur gitu bar-bar gitu kan ya bukan hanya itu saja kita tahu kan laptop itu gini ya buka-tutup 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 gitu kan disitu ada engsel nah DBR1100 series ini engselnya itu diberpat lagi jadi mau dibuka sekenceng apapun sebar-bar apapun bukanya tiba-tiba buat gitu ini insya Allah aman gitu loh dan selain itu untuk kabel fleksibel di LCD nya juga itu juga diperkuat lagi teman-teman nah kabel fleksibel nya ini dikasih buckle atau gasper sehingga nggak khawatir akan terjadi lepas jadi pengait kabel ke mainboard atau ke mesinnya itu nggak khawatir lepas karena disitu ada gasper atau buckle itu tadi nah untuk port-port ION nya atau port-port USB nya port-port kemudian audio jack nya port HDMI nya itu juga diperkuat di sini jadi ini port ini dilapisi dengan bracket baja jadi disitu memang bener-bener mau dipakai colok-cabut colok-cabut USB atau mouse mungkin yes kalau pemakaiannya ngawur seperti anak-anak kebanyakan anak kecil-kecil kan biasanya ngawur secopot pasang lagi copot pasang lagi nah itu ini aman aman dijamin aman nah itu tadi jeruan-jeruannya gitu ya desain di jeruannya nah di luarnya gimana nanti udah sekelilingnya udah ada karet kemudian engselnya kuat kabel fleksibel juga diperkuat colokan berkuat eh ternyata gampang gores tenang karena disini juga ada desain khususnya juga yaitu bertekstur 3D atau timbul gitu jadi apa ya kayak semacam dilapisi lagi agar ini nggak gampang gores atau nggak gampang lecet gitu nah itu tadi mengenai desainnya nah sekarang kita bahas spesifikasinya ini pasti banyak yang tanya ini spesifikasinya gimana spesifikasinya gimana jadi spesifikasinya sendiri karena ini diperuntukkan catatan dulu karena ini diperuntukkan anak-anak usia 6 sampai 13 tahun jangan berharap ini spesifikasinya luar biasa karena prosesor yang ini sendiri itu menggunakan prosesor celeron n4500 n5100 atau ada pilihan lagi yaitu prosesor pentium silver n6000 untuk ramnya sendiri ini up to 16 GB on-board ini nggak bisa diupdate lagi ya teman-teman kemudian untuk storage-nya nah ini yang menarik storage-nya nggak menggunakan harddisk atau SSD jadi dia menggunakan IMMC IMMC kalau yang belum tahu adalah penyimpanan yang digunakan di smartphone dengan kapasitas up to 128GB ih kecil berarti dong ya kalau kamu ukuran segitu ya kecil karena kamu kebetulannya simpan video-video it tuh tapi kalau untuk anak-anak nyimpan dokumen 128GB udah cukup lah kalau misalkan kurang tenang Asus menyediakan sebuah slot m.2 PCIe Gen3 yang bisa ditambahkan sebuah storage disitu dengan untuk layarnya sendiri itu adalah ukurannya 11,6 inci beresolusi HD yang tipe C atau yang tipe nggak bisa dilipat-lipat itu dia menggunakan anti-glare atau anti silau sedangkan untuk yang bisa dilipat-lipat karena ini touchscreen dia resolusinya sama HD tapi panelnya itu itu panel IPS jadi lebih enak gitu dilihat dan ini menggunakan glare jadi masih apa namanya masih mantul gitu nah di connectivity nya ini menarik karena untuk WiFi nya sudah WiFi AC dan AX kemudian Bluetoothnya Bluetooth 5.0 dan untuk beberapa SKU atau beberapa model yang nantinya akan keluar itu akan support dengan SIM card 4G teman-teman jadi nggak perlu beli modem lagi cukup dengan satu laptop itu bisa internetan bisa Zoom meeting bisa sekolah online nggak perlu harus cari koneksi WiFi atau modem atau lain-lain udah tinggal colok kartu SIM card udah beres internetan aja nah kemudian untuk colok mencolok atau colok-colokannya ada apa aja ini jadi di sini ada satu kali USB 3.2 gen 2 type C kemudian ada satu kali USB 3.2 generasi 1 type A kemudian ada satu kali USB 2.0 type A ada satu kali HDMI ada satu kali ethernet kemudian ada satu kali micro SD card dan nano SIM ini untuk yang SKU yang nantinya support dengan jaringan jaringan 4G itu tadi nggak semua SKU ya jadi nggak semua model nanti akan support dengan nano card ini apa namanya SIM card ini jadi ada beberapa model aja karena ini diperuntukkan pembelajaran bahkan pembelajaran jarak jauh ini sudah dimengkapi dengan kamera HD yang disitu ada privacy shutter khusus untuk yang seri bisa dilipet-lipet itu ada dua kamera misalnya kamera depan dan kamera belakang ada HD kamera dan juga ada kamera 13 megapiksel di belakangnya dan untuk baterainya sendiri itu menggunakan 3 cell 42 Watt yang diklaim oleh Asus itu bisa bertahan 10 jam pemakaian itu video playback plus office productivity nah beratnya sendiri untuk yang BR1100C itu adalah 1,26 kg sedangkan untuk yang BR1100F itu adalah 1,4 kg dan terus apalagi kelebihan dari BR1100 series ini jadi di seri BR1100 series ini itu didesain modular juga jadi gampang sekali bongkar pasang dan yang membuat ini lebih menarik lagi adalah di bagian panelnya atau di bagian layarnya di covernya di cover belakang itu itu ada sebuah LED yang bisa mengindikasikan siswa itu berstatus seperti apa jadi disitu bisa dilihat koneksinya kemudian apa namanya hidup atau enggak laptopnya kayak gitu jadi misalkan ada gangguan koneksi itu kedipnya gimana kalau misalkan koneksinya lancar itu kedipnya gimana jadi ada LED yang itu bisa memudahkan misalkan ini dipakai di dalam sebuah kelas ya itu bisa memudahkan guru untuk memantau ya memang BR1100 series ini diperlukan untuk anak kecil jadi ini bukan sebuah laptop yang wah bukan sebuah laptop yang performanya eh luar biasa bukan tapi ini wah untuk sebuah laptop pembelajaran oke itu tadi eh gambar terdapat mengenai BR1100 series saya Afad salam Gametech Sub indo by broth3rmax